Kenapa dari bulan? Karena posisi matahari, bumi, dan bulan itu satu garis lurus. Dan sinar matahari yang sampai ke bulan itu tertutupilah bumi. Nah, kerana yang nanti sore ini terjadi adalah sangat istimewa juga bahwa disebut dengan super black moon. Jadi, nanti saat gerana totalnya, bulan itu terlihat lebih besar dan berwarna kemerahan. Kenapa bisa lebih besar? Karena jarak bumi dan bulan saat ini adalah jarak terdekat. Pukul berapa kira-kira akan terjadi gerana bulan total ini, Pak? Apakah dari malam hari atau ada jam-jam khusus saja kita bisa menikmati secara total? Ya, bulan ini, gerana ini, itu terlihat di seluruh Indonesia. Hanya berbeda-beda waktunya. Jadi, kalau misalnya hanya di Papua, di Papua itu bisa melihat seluruh fase. Jadi, kalau seluruh fasenya itu adalah nanti fase masuk awal, masuk gerana, ini belum berwarna merah, kemudian terjadi gerana sebagian, ini bulan masih berwarna kehitaman, kemudian baru memasuki fase total. Fase total, nah, ini kemudian akan keluar lagi fase total menghilang, merahnya juga menghilang, kemudian tetap akan terjadi kembali lagi menjadi fase gerana sebagian, jadi bulan itu kepotong sebagian, kemudian, apa namanya, warnanya juga sudah mulai kehitaman dan akan berakhir. Dapat dipastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia ini bisa menikmati, bisa melihat gerana bulan total ini ya, Pak? Tidak, jadi semua fase ini hanya bisa terlihat di Papua. Kemudian fase gerana sebagian itu terlihat di Indonesia bagian timur, mulai Indonesia bagian timur, itu fase, tadi saya katakan adalah gerana, apa namanya, sebagian, mulai Indonesia bagian timur, NTT Sulawesi bagian timur itu juga sudah bisa mulai melihat. Di Jawa belum, jadi di Pulau Jawa itu akan bisa melihat itu fase awal akan total. Jadi nanti kita di Pulau Jawa itu hanya bisa melihat fasenya ini, mulai kemerahan, jadi mulai kemerahan bulan sampai bulan totalnya, sampai berakhir itu mulai di Jawa. Dan sayangnya fase total itu tidak bisa terlihat di daerah sebagian Sumatera Utara dan Aceh. Begitu. Tidak semuanya melihat secara rangkaian utuh, terbagi-bagi, terutama ini Indonesia timur yang bisa menyaksikan secara dari awal sampai akhir ya, Pak? Ya, dari utuh hanya Papua. Ya, dari utuh hanya Papua yang bisa menyaksikan. Waktunya kira-kira pukul berapa, Pak? Pukul 7 malam, 8 malam, atau ada spesifik waktu? Ya, kalau di Papua itu sekitar pukul 17.46 WIT, waktu yang menyebabkan timur, itu di Papua bisa-bisa menyaksikan. Kemudian kalau kita di Jawa, itu nanti bisa mulai menyaksikan pukul 17.40. Pukul 17.40 itu boleh bisa menyaksikan, dan baru akan fase awal totalnya itu terjadi jam 18.09 WIB. WIB. Kenapa 17.40 baru kita bisa melihat di WIB ini, di waktu Indonesia bagian Barat? karena saat itu bulan baru terbit, gitu. selamat menikmati.